Intro Tentara Korea Selatan dan Korea Utara Di perbatasan kedua negara dilaporkan saling melepaskan tembakan Yang meningkatkan ketegangan antara kedua negara Korsel menuturkan tidak ada laporan adanya korban dalam insiden ini Beberapa tembakan dilancarkan dari Korut pada pukul 7 lewat 41 pagi waktu setempat Menuju sebuah pos penjagaan di Korsel yang berbatasan dengan Korut Kata kepala staf kabungan Korsel dalam sebuah pernyataan Korsel merespon dengan menembakkan dua tembakan ke arah Korut Tidak ada cedera yang dilaporkan dalam insiden ini sambungnya Reuters 3 Mei 2020 Sejauh ini belum ada pernyataan dari Korut mengenai insiden tersebut Korea Selatan melaporkan Angkatan bersenjata Korea Utara melontarkan serangkaian tembakan di zona demilitarisasi DMZ Yang merupakan perbatasan kedua negara pada minggu 3 Mei Militer Korea Selatan menuturkan Tindakan Korea Utara itu memicu pihaknya melontarkan sejumlah tembakan balasan Paku tembak ini terjadi sehari setelah pimpinan tertinggi Korea Utara Kim Jong Un Muncul kembali ke publik setelah sempat menghilang selama hampir 3 minggu Hilangnya Kim Jong Un itu juga memunculkan serangkaian spekulasi mengenai kesehatannya Sejumlah pengamat mengatakan Paku tembak di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara Menunjukkan bahwa Kim Jong Un masih berkuasa atas militer Korut Paku tembak ini kembali meningkatkan ketegangan antara Seoul dan Pyongyang Choi Kang, Wakil Presiden Institut Studi Kebijakan Asia Mengatakan bahwa waktu provokasi di wilayah abu-abu Menunjukkan Kim Jong Un masih bertanggung jawab atas militer Korut Kemarin, Kim Jong Un berusaha menunjukkan bahwa dia sangat sehat Dan hari ini, dia berusaha membisukan semua jenis spekulasi Bahwa dia mungkin tidak memiliki kendali penuh atas militer Kata Choi Daripada pergi jauh-jauh dengan menembakkan rudal dan mengawasi peluncuran rudal Kim Jong Un bisa mengingatkan kita bahwa dia masih sehat dan berkuasa Sambungnya, seperti dilansir Reuters Sementara itu, Profesor Urusan Internasional Universitas Ewa, Liv Eric Ashley di Seoul mengatakan Insiden penembakan itu dapat ditujukan untuk meningkatkan moral militer Korea Utara Resim Kim Jong Un mungkin mencari untuk meningkatkan moral pasukan garis depan Dan untuk mendapatkan kembali kekuatan negosiasi yang hilang Selama minggu-minggu penuh desas-desus tentang kedidak hadiran pemimpin Korsel dan Amerika Serikat seharusnya tidak menganggap enteng pelanggaran korut Terhadap perjanjian militer yang ada Ucap Ashley Terima kasih telah menonton!